Baranaga jelit 10. Sambil menghardi Siang Chin sekaligus lontarkan 13 kali pukulan. Sambil tertawa Ji Bu menyingkir mundur, Siang Chin menarik napas panjang, baru saja ia hendak memburu, tiba-tiba sebuah suara lolong panjang yang mengerikan menarik perhatiannya. Waktu dia berpaling, dilihatnya orang-orang Bu Siang Pei yang masih bertahan sudah kurang dari 10 orang, jeritan mengerikan itu keluar dari mulut orang Hek Jiutong, bola mati orang ini tercolok buta, bola matanya masih bergelantung di mukanya karena urat matanya belum putus, tapi golok setan miliknya juga menembus dada seorang Bu Siang Pei. Di kalas Siang Chin menoleh ke sana, kedua orang sedang roboh pelahan dan binasa. Rangsakan serigala tertawa Ji Bu segera bertambah gencar dan sengit, katanya tertawa, menusuk perasaan bukan sebat sekali. Siang Chin balas menyerang, katanya tawar, kawan, marilah kita bertempur besaan saja bagaimana? Suruhlah anak buahmu mengeroyok maju, supaya pertempuran lekas berakhir. Tantangan ini kelihatan menusuk hati Ji Bu, tampak sikapnya rada berubah, dia maklum kalau anak buahnya ikut maju mengeroyok, sedang kekuatan lawan begini tangguh, jelas anak buahnya akan banyak jatuh korban, lawan lebih sukar dikendalikan pula. Maka ia tak berani menjawab. Sementara itu Siang Chin telah lancarkan pukulan lagi, ajaknya, jangan tegang, semakin banyak orang yang bertempur bukankah lebih ramai pedang pandak Ji Bu, berputar kencang, katanya, orang Siang, ku pandang kau sebagai laki-laki sejati maka ku layani kau dengan aturan persilatan, satu lawan satu menentukan mati hidup, Jika kau sudah jeli dan ingin merat, bukanlah nama besarmu yang sudah tersohor itu akan ludes dalam waktu singkat ini, seperti terbang Siang Chin berputar ke kanan-kiri, jengetnya, kawan, jangan kau memancing kemarahanku dengan keok yang bodoh ini, bukan maksudku menghindari bertempur satu lawan satu dengan kau, aku yakin kau maklum kemana maksud tujuanku yang sebenarnya, Ji Bu menjadi beringas. Mendadak dia berteriak kalap, murid Hian Hun, cacah keparat ini, bagai anak panah lepas dari busurnya, tubuh Siang Chin mendadak melenting tinggi ke atas, begitu cepat dan tangkas, sehingga tiada seorang pun yang sempat merintangi, Dikala dua puluhan orang-orang Hek Ji Yutong menubruk ke tengah harna, mereka saling membacok dan saling timbi sendiri, sementara Siang Chin sudah melayang pergi tiga tombak jauhnya. Sambil menggembur si serigala sekuat tenaga mengapungkan tubuh mengudak ke atas, sementara di belakangnya tiga puluhan kawanan tangan hitam dari Hiat Hun Tong segera putar haluan memburu ke arah sana pula. Di tengah udara Siang Chin jumpalitan dengan indah, dengan enteng ia meluncur turun ke depan pintu gerbang Bui San Cheng, keadaan Cheng Yak Chuloce dan si jagal jenggot merah sudah teramat gawat, Dalam sekejap ini mereka tinggal enam orang saja yang masih bertahan mati-matian. Luka baru kembali menghias badan Cheng Yak Chuloce, tapi dia seperti tidak merasakan sakit, padahal ratusan orang Hek Ji Yutong mengepung mereka, sinar golok setan musuh berseliwaran di sekitar tubuh. Dengan menggertak gigi dia putar golok sabitnya, keringat bercampur darah membasahi sekujur badan, pandangannya berubah beringas, rasa murka dan dendam kesumat membakar sanu berinya, dia tidak lagi menghiraukan keselamatan sendiri, yang terpikir hanyalah mengganyang musuh sebanyaknya. Keadaan si jagal jenggot merah yang gundul lebih payah lagi, si hidung merah kau Pui Pui justru mengincar dia dengan berbagai serangan keji, hampir seratus orang mengepungnya, darah luka-luka di tubuhnya telah bikin jubah putih yang dipakainya berubah warna merah seluruhnya. Di samping itu masih ada kira-kira tiga ratusan orang Hek Ji Yutong memagari gelanggang di bawah pimpinan Kun Su King Ji Seng, mereka siap menyergat bila perlu. Empat murid Mus Yang Pei yang lain saling beradu kunggung berdiri di samping Ceng Yap Chu, semangat juang mereka ternyata tidak menjadi pada meski badan terluka dan musuh mengepung sedemikian rapat, jenazah saudara mereka yang telah gugur bergelimpangan di sekitar kaki mereka, semuanya mati dalam keadaan yang mengerikan, pahlawan padang rumput yang tadinya segagah hari mau mengamuk itu kini sudah saling tindih menjadi mayat. Bagai segumpal mega kuning bayangan siang cin meluncur dari udara, tiga ratusan orang Hek Ji Yutong yang memagari gelanggang sama berteriak sampai Seng Kun Su King Ji Seng mau tidak mau juga melenggong, Dari belakang suara si serigala tertawa Ji Bu segera berkomandang, King Lo Su, cegat dia mendadak King Ji Seng menghardik, ia melejit ke atas memapak kedatangan gumpalan mega kuning, dia timpukan segeng gamau lingsoh, di kalapasir hitam berhamburan ke depan, tikutsan, payung kerangka besi, di tangannya pun ikut menjojoh. Segesit burung menukik di angkasa tubuh siang cin tiba-tiba melingkar laksana seekor naga kuning, di dalam gerakan melingkar dan mengapung inilah secara aneh dia meluncur pergi. Jenggot King Ji Seng mendadak berjingkat tapi sebelum dia sempat beraksi, siang cin sudah bertindak lebih dulu, empat batang toal yongka dengan membawa sinar kuning berputar-putar menyerang Lorenz Hek Ji Yutong. Serigala tertawa Jibon menubruk tiba pada saat itu, melihat samberan toal yongka yang berbahaya itu, lekas dia berteriak, semua lekas tiarap titik sayang luncuran toal yongka yang tajam itu ternyata lebih cepat, daripada suara peringatannya, Dua puluhan batok kepala sekaligus cepat dari batang leher, sementara keempat batang toal yongka itu masih terbang berputar-putar mencari sasaran yang lain, setelah melingkar satu kali, tering, tering, toal yongka saling mentur menimbulkan daya pentel yang keras sehingga luncurannya terlebih kencang, sekaligus 17 orang Hek Ji Yutong tertabas putus pula kepalanya. Gerakan siang cin ternyata tidak kalah cepat dari luncuran toal yongkak, begitu menubruk tiba, tangannya terayun, plak, plok, beruntun batok kepala beberapa orang hancur, entah bagaimana kedua tangannya bergerak, tapi korban berjatuhan saling susul, 13 nyawa mampus dalam sekejap pula, golok setan di tangan mereka pun mencelat berterbangan melukai teman membinasakan teman sendiri. Angin berpusar bagai badai mengamuk, siang cin putar tubuh dalam lingkaran lebar menerjang ke samping, di mana dia tiba, telapak tangannya tajam bagai golok, sementara kakinya menendang bagai samberan geledek, jerit dan teriakan orang-orang Hek Ji Yutong terjadi di sana-sini, darah pun munkrat berhamburan. King Ji Seng, Seng Kun Su yang tua dan keji ini matanya melotot, dia mengudak di belakang siang cin, tapi betapapun keji dan deras serangannya, selalu terpaut serambut dan tak berhasil menyandak musuh. Sekuat tenaga serigala tertawa Ji Bu berusaha mencegap dan merintangi sang cin, tapi gerak-geriknya menjadi kurang leluasa karena teralang oleh anak buahnya sendiri, secara terangan orang-orang Hek Ji Yutong itu tak berani ngacir ke belakang, tapi sedapat mungkin mereka menjauhi gelanggang, maklumlah mereka berjumlah terlalu banyak dan berjubel lagi, menghadapi pertarungan yang seram ini, hati siapa yang takkan panik. Maka suasana menjadi kacau balau, tampak bayangan orang saling berdesakan, tindih-menindih dan saling cacimaki sendiri, kalau orang-orang yang di depan berusaha mundur mencari selamat, maka yang berada di belakang justru mendorong maju kawan-kawannya yang mendesak mundur itu, tidaklah heran kalau aksi siang cin berhasil membuat musuh kocar kacir dan tak berkendali pula. Jenggot King Ji Seng tampak tak daratur lagi, dia berteriak, saudara tangan hitam, dengarlah, sekuat tenagamu kepung dan bunuh keparat ini, siapapun dilarang mundur, kemana dia pergi sambut dengan golok kalian, siang cin yang terjun ke tengah engah musuh seperti harimau mengamuk dalam gerombolan domba, setiap kali tangan bergerak, jiwa musuh pasti direnggutnya, tendangan kakinya saban juga mencabut nyawa orang. Suatu ketika dia berkelit menghindari bacokan lima golok musuh, berbareng kedua tangannya bergerak, plak, plak, disertai suara menguak seperti sapi hendak disembelih dua jiwa musuh kembali melayang. Sebat sekali siang cin melompat maju ke sana, kaki kanannya menyapu, enam orang hek jiutong kembali disapunya tunggang langgang. Kini dia sudah dekat dengan kawanan tangan hitam yang mengepung ceng yak chu loce. Di tengah orang banyak yang kacau balau sana, setigala tertawa ji bu kembali mengumandangkan suaranya yang melengking gusar, orang-orang hiat hundong, putar ke samping, untuk apa kalian berdasarkan di dalam? Memangnya kalian gentong nasi semua dalam pada itu ceng yak chu telah meluputkan diri dari bacokan golok, berbareng galok sabit di tangannya tiba-tiba menyabet, kret, dengan telak dia bacok putus lengan seorang musuh, sigap sekali ia menubruk maju sembari menusukan golok sabitnya. Dada seorang musuh kembali ditembus goloknya dan binasa. Tapi satu di antara empat murid bu siang pi yang berdiri beradu kunggung pelahan-lahan juga tersungkur roboh, luka bekas bacokan penuh menghiasi badannya, darah segar masih mengucur. Orang lain tidak ambil pusing, tiada orang yang menolongnya karena semua orang sedang sibuk mengadu jiwa dan mempertahankan hidup. Cepat siang cin menerjang masuk ke tengah gerombolan musuh, kebetulan di sampingnya ada seorang musuh berperawakan kasar seperti kebau, segera orang itu menyerang, lalu menyurut mundur sambil mencaci maki. Siang cin meraba enam batang toal yong kak yang masih berada dalam sarungnya, jengeknya, tapi kau harus mampus lebih dulu, tanpa ampun kepalan kanan siang cin menggenjot, biluk, tubuh segede kerbau itu mencelat terbang, batok kepalanya pecah, tubuhnya menindih kawan-kawannya. Tanpa berhenti sedikitpun kedua tangan siang cin bekerja pula, kontan empat orang het jiutong kembali dirobohkan, bila mana kaki kanannya menyerampang pula, perut lima orang ditendangnya pecah dan isi perutnya terburai, dalani sekejap dia sudah memboboh kepungan musuh. Lekas ceng yak culo cece menerjang keluar, seret, mendadak punggungnya terbacok hingga sobek, tapi seperti tidak merasa sakit sedikitpun, kakinya balas mendepak ke belakang, seorang musuh ditendangnya jungkir balik, goloknya mencelat melukai teman sendiri. Tiga murid bu siang pi yang masih bertahan melihat kepungan yang bobol ini. Serempak mereka menghardik terus menerjang ke sana, tapi baru bergerak dua langkah, satu di antaranya segera terbacok roboh oleh para pengetungnya. Siang Chin kembali merobohkan dua musuh cepat dan menyongsong ceng yak culo yang memburu ke sampingnya, teriaknya, lo heng, mendekatlah ke samping kut titik. Agaknya ceng yak culo cece sudah kalap, hakikatnya dia tidak mendengar seruan siang chin, mendadak ia menyerang siang chin malah. Dengan tangka siang chin tangkap pergelangan loce yang memegang golok, loce melonjak kaget, serta merta sebelah kakinya terangkat dan menyodok dengan dengkulnya. Sembari menghardik siang chin geser langkah sambil tarik tangan loce terus diputarnya, krep, krep, ujung golok sabit berhasil merobek perut dua musuh yang menubruk maju. Baru sekarang loce sadar dan melihat jelas siapa orang di dekatnya. Tenggorokannya berbunyi krok, krok, dengan suara serak dia menjerit, siang. Siang tai hiap titik. Siang chin lepaskan tangannya, sekali membalik telapak tangan, klok, batok kepala seorang musuh yang menyergap dihantamnya remuk, katanya dongan kering, ikuti aku, terjang mereka, babat habis mereka, golok sabit loce kembali bekerja. Seperti kesetanan, haru, sedih dan dendam membakar hati loce, katanya dengan tersendat habis semuanya titik. Siang tai hiap titik semuanya habis, siang chin menerjang kian kemari, sekali putar sekaligus dia pukul roboh tujuh musuh. Tiba-tiba dua murid bus yang pey yang terkepung tadi ikut menerjang maju ke arahnya, sambil menghadang hardik satu di antaranya mengayun golok memenggal kepala seorang musuh, Tapi dalam waktu yang hampir sama, golok setan seorang musuh dengan telak berhasil menusuk pundak kanannya dari arah bawah. Wajah murid bus yang pey yang berlepotan darah ini tampak berkerut menahan sakit, sembari menggembur dia putar goloknya dan membacok, keras pembokong itu ditabasnya mampus. Siang chin melompat maju dan binasakan beberapa musuh yang masih mengeroyok seorang murid bus yang pey. Golok murid bus yang pey ini pun merobohkan lima lawan, akhirnya dia tarik ujung goloknya yang terbenam di dada seorang musuh, matanya tampak melotot beringas, dengan langkah sempoyongan dan memburu ke samping siang chin, teriaknya serat, terima kasih, kawan titik. Titik. Siang chin tarik dan terus melompat jauh ke sana, laki-laki yang sudah lemas kehabisan, tenaga dengan luka-luka di sekujur badannya terseret setombak lebih sambil masih berkawok, lepaskan aku, kawan titik aku hendak bunuh titik golok sabit seng yap culo ce baru saja membabat lewat di leher seorang musuh, semburan darah membuat muka dan sekujur badannya basah kuyuk. Siang chin menyeret murid bus yang itu ke sampingnya, terus mementak, loheng, hayolah kita terjang kepungan, sekujur badan loce bergetar, ia menyeringai dan berkata, tidak, siang tai hiap titik, tidak, bukan mustahil masih ada kawan-kawan kita yang masih hidup dalam perkampungan, tak boleh kita tinggal pergi tanpa menghiraukan mereka titik. Siang chin merobohkan pula beberapa orang musuh yang menggempur datang, serunya gusar, kini jiwamu sendiri belum tentu bisa selamat, mana ada waktu untuk pikirkan keselamatan orang lain berlinang air meteloce, katanya tegas, siang tai hiap, ku mohon padamu, biarlah kami mati seluruhnya di sini mengadu jiwa dengan musuh titik. Saking dongkol siang chin memanting kaki, belum lagi dia bicara lebih lanjut, bayangan orang tampak berkelebat, suara si serigala tertawa ji bu mengejek, orang si siang, main kucingan dan takut mati, apakah tidak keliru perhitunganmu, sikap siang chin tetap dingin, tapi otaknya bekerja cepat. Di tengah ku mandang suaranya, serigala tertawa ji bu tampak menubruk tiba seperti bayangan setan. Sembari teriak kalap lo cece angkat golok terus membacok ke arah musuh, serigala tertawa ji bu mengekeh tawa, pedang pandaknya yang lebar itu tampak berkelebat menciptakan bayangan sinar yang berlapis-lapis sekaligus dia lancarkan belasan serangan pada lo ce. Gerakan kedua pihak sama-sama tangkas, sayang lo ce sudah kehabisan tenaga, gerakannya kalah cepat, untunglah siang chin yang berhasil merobohkan enam musuh sempat menolongnya, telapak tangannya segera menabas pelipis ji bu. Sudah tentu ji bu harus menyelamatkan jiwa sendiri lebih dulu, sebelum sempat menusuk musuh cepat ia berputar pergi. Mengusap mukanya yang basah oleh keringat dan darah, wajah lo ce yang cakap kelihatan letih dia menarik napas panjang, katanya lemas, terima kasih titik, siang tai hiap titik, siang chin hindarkan samberan dua golok, ia berseru gelisah, lo heng, siapkan dirimu untuk menerjang keluar, lo ce mengeluh dengan rasa pelih, katanya serak, tapi titik-tapi titik, rak, telapak tangan kanan siang chin berkelebat, tiga batok kepala musuh dikepluknya pecah, sambil mengertak gigi siang chin berseru, jangan banyak omong, lo heng, seorang laki-laki harus pandai membawa diri, secepat angin siang chin berputar ke sana, murid bu siang pi yang tak jauh di sampingnya terbacok luka pula pahanya, sebelum tubuh orang ambruk siang chin sudah menariknya mundur. Tanpa bersuara si serigala tertawa ji bu menyelingap maju pula, diam-diam siang chin juga telah memperhitungkan waktunya, tiba-tiba guat bong ing dialancarkan, berbareng kakinya bergerak deras, tau ce tuwi. Serigala tertawa memang licik dan licin, di bawah hujan bayangan pukulan dan tendangan, segesit belut tiba-tiba dia menyurut mundur, ia tau serangan musuh tak mungkin dapat dihadapinya, maka dia menghilang di balik tubuh anak buahnya. Mendadak siang chin memburu maju, sambil menepuk pundak ceng yak chu dia berkata lirih, ikuti aku lalu ia pun mengundang murid bu siang pe yang tinggal satu itu. Tapi waktu dia berpaling, kebetulan dilihatnya murid bu siang pe itu tengah menatapnya sambil menyeringai lucu, pahlawan padang rumput yang gagah perwira ini, golok sabitnya itu membacok masuk dari pundak kanan sampai perut seorang hek jiutong tapi golok wito tu murid tangan hitam itu juga menembus dadanya. Di tengah teriakan gegap gempita murid tangan hitam kembali merubung maju. Bagai air bah. Siang chin meraih tangan kiri loce yang berlepotan darah, sekali lompat dia melayang tinggi ke atas. Di tengah bayangan orang banyak yang saling tubruk dengan kacau balok itu, didengarnya suara teriakan serigala tertawa jibu memberi aba-aba, bidik dengan panah, incarlah yang tepat, mereka hendak lari, di tengah udara siang chin dan loce saran berjumpalitan dua kali, metu siang chin yang tajam dapat melihat si sayap terbang kimbok di sebelah sana sedang dalam keadaan yang teramat gawat. Jelas cuncui jibun bu siang pe ini sudah kehabisan tenaga, keringat membasahi tubuh sampai pakaiannya lengket di tubuh, uap tampak mengepul dari kepalanya yang kelimis, musuhnya yang utama adalah laki-laki pendek dengan lengan panjang dan secombot rambut kuning menghias batok kepalanya, lawan tengah melontarkan pukulan yang dasyat, sementara kawanan tangan hitam di sekitarnya secara licik maju mundur menyergap, roboh satu maju dua. Kawanan tangan hitam di sana sudah beramai mengudak kemari, malah anak panah pun berseliweran, tapi bidikan panah ini sudah terlambat, dikala hujan panah berlangsung, sementara itu siang chin dan loce sudah terjun ke dalam arna yang mengetung kimbok. Tombak loce sudah sejak tadi hilang, sehingga dia tidak kuasa menyerang musuh dari jarak jauh, tapi goloknya masih bekerja lincah dan ganas, sekaligus dan merobohkan tiga musuh, ia berteriak lantang, cuncu, kami datang, sekuat tenaga kimbok menahan musuh di sekelilingnya, bukannya dia tidak mampu melarikan diri, namun demi dendam dan karena penasaran dia tidak rela tinggal pergi begini saja, teriakan loce seketika membakar semangatnya, ia pun berteriak, loce, tidak lekas kau terjang keluar kepungan, tunggu apalagi seiring dengan teriakannya, puluhan kawanan tangan hitam tak jauh di sekitarnya sama jungkir balik dan menjerit, sesosok bayangan tinggi menyelinap maju, katanya dingin, kim cuncu. Sebelum kau sendiri pergi, siapa berani pergi mendahului mu golok sabit kimbok sekaligus menyerang belasan jurus, waktu ia mengerling, segera ia berteriak girang, siang loce, kau pun datang titik. Yang menerjang datang ini ialah siang cin, sekali pukul dia binasakan seorang musuh, sahutnya dingin, sudah tentu, kimbok tidak berhenti, ia bergerak ke kanan kiri, golok sabitnya menciptakan goresan sinar kemilau, teriaknya lantang, siang loce, apakah masih ada harapan sebelum siang cin menjawab, laki-laki pendek, awan kimbok itu terkekeh-kekeh, sapanya dengan tertawa aneh, naga kuning sekaligus yang cin lancarkan pukulan dan tendangan berantai, dalam satu kali tarikan napas sebelas jiwa musuh telah diganyangnya, setelah itu dia menengadah dan menjawab dengan sinis, kenapa sembari pergencar serangannya, laki-laki pendek lengan panjang itu bergelak tertawa, serunya, sungguh kasihan, kau yang terkenal cerdik ini. ternyata juga bodoh dan ceroboh titik. Tersembul senyuman dingin di wajah siang cin, katanya, aku tahu kau adalah gembong kedua dari hak jiutong-tong Tianwan, lutung meraih langit, ban lok, meski namamu amat tersohor di kangong, tapi otakmu puntul dan tampangmu jelek, golok himbok membacok ke depan terus membabat ke samping, dia tergelak-gelak serunya, tepat sekali pujianmu, siang lote, laki-laki pendek bertubuh aneh ini memang betul gembong kedua dari hak jiutong, setiap insan perselatan bila menyebut nama tong Tianwan ban lok pasti mengerut kening. Secomot rambut kuning di kepalanya seolah-olah berdiri, gada gigi serigala di tangannya segera berputar, di tengah deru samberan angin yang kencang, dia mengamuk dan mencaci makinaga kuning, kau harus mampus karena olokmu ini, siang cin tertawa tenang, dia balas menyerang, sahutnya dingin, orang si ban. Kau belum setimpal untukku, pada akhir katanya dilihatnya bayangan beberapa orang telah mengudak tiba satu di antaranya yang bergerak paling gesit diketahui adalah serigala tertawa ji bu. Siang cin menyurut mundur, dengan suara lirih dia berbisik, Kim cuncu, biar cai hei bertahan di belakang, bawalah orang-orangmu yang masih hidup untuk meloloskan diri. Golok sabit kim bok menyam berbagai halilintar, sesaat ia tampak bimbang, katanya kemudian, tapi, siang lote, kemungkinan masih ada orang-orang kita di dalam sana keringat sudah membasai jidat siang cin, sambil mengertak gigi dia pukul musuh yang berusaha menerjang maju, katanya tegas, Kim cuncu, anggap saja mereka sudah ajal, melenggong sekejap, kim bok berseru bingung, tapi titik, siang lote titik, dengan jurus kui sohun mendesak mundur serigala tertawa ji bu yang menubruk tiba, lalu siang cin berkata pula, Kim cuncu, apakah kau masih ingin meresapi suatu pengajaran setelah ragu sejenak mendadak kim bok menggembor, baiklah siang cin melangkah maju, katanya, jangan melupakan orang gagah yang berjenggot merah itu, mundurlah cepat berkaca kedua matuk kim bok, air isnya bertaut kencang, sembari menarik ceng yak cu loce, golok sabit berputar sekencang kitiran, serunya, loce, hayolah, di tengah suara gerungannya, ceng yak cu mendadak menjatuhkan diri terus menggelundung ke sana, golok sabitnya membabat miring, dalam sekejap saja puluhan pasang kaki manusia sama ditabasnya kutung, jerit kesakitan mengerikan mendirikan bulu roma, di kalaloce melompat berdiri pula, lekas kim bok memapahnya terus dibawa melompat ke udara, ketika tubuh terapung itulah, tombak pendek yang terselip di depan dada kim bok mendadak menyambar dalam waktu yang sama, sekotak penuh berisi buntu witi tu, labah, ditaburkan dengan gerakan bida dari menyebar bunga, maka jerit kaget kesakitan berpadu pula, bagai disapu badai orang-orang hek jiu tong yang berjubel itu sama roboh bergelimpangan, ada pula yang berjingkrak sambil mengebut dan memukul, sementara puluhan orang lari sambil menjerit ngeri, suasana menjadi kacau balau, tong tian wan, ban lo mendadak memburu maju, serunya, siang cin, kau licik tidak jadi mundur, siang cin malah memapak maju, sekaligus dia lontarkan beberapa jurus pukulan lihai, bayangan telapak tangan beterbangan laksan air bah yang lolos dari tanggul yang dadal. Begitu dasyat daya pukulan siang cin, keji dan mematikan lagi, betapapun tong tian wan ban lo takkan mampu menghadapinya, terpaksa ia meraung penasaran sambil melompat menyingkir sejauh mungkin. Serigala tertawa jibu yang tetap tertawa tampak berlari hendak membantu si hidung merah kau pui-puih di sana, tapi siang cin lebih cepat lagi, sebelum orangnya tiba, tenaga pukulannya yang dasyat sudah membacok musuh. Serigala tertawa jibu putar pedang pandaknya, cahaya pedangnya yang kemilau berwujud lapisan dinding cahaya yang kukuh untuk membendung damparan angin pukulan lawan, maka terjadilah benturan angin pukulan dan pertahanan cahaya pedang. Begitu dasyat benturan ini, jibu sampai tertolak mundur dua langkah, wajahnya yang pucat tampak merah padam. Gerakan kedua pihak berlangsung cepat, dikala dua batang toal yongkak berputar dengan desing suaranya yang memekak pelingah menyam bertiba, si sayap terbang kimbok dan ceng yak culoce kebetulan terjun ke tengah rombongan orang-orang hek jiutong. Bagi iblis yang haus darah, kedua batang toal yongkak menyam berkian kemari dengan cahaya kemilauan, suaranya yang memising mengaburkan perhatian orang banyak pula, sehingga orang salah duga bahwa kedua senjata melengkung aneh ini. Seperti benda hidup. Jerit orang banyak terus bersahutan, korban berjatuhan, puluhan batok kepala manusia sama terpental, kalau toal yongkak kemilau cahayanya adalah golok sabit kimbok juga menamburkan cahaya benderang, dalam dua kali gebrak delapan nyawa direnggut oleh golok sabitnya. Kaki lengan dan kepala sama protol, isi perut sama terburai, dada dan perut robek oleh tabasan golok. Kepala gundul yang berjenggot merah itu sudah payah kehabisan tenaga, serta melihat kedatangan seng pimpinan yang menerjang datang seperti banteng ketaton, seketika bangkit pula semangat tempurnya, entah dari mana datangnya kekuatan baru, dengan nekat dia cecar si hidung merah kau pui-pui, lalu dengan suara menggelegar dia berseru, cuncu, aku si jagal hari ini akan mengadu jiwa, dua puluh tahun lagi akan menitis pula sebagai laki-laki gagah perkasa, si hidung merah kau pui-pui melayaninya dengan gerakan cepat dan tangkas pula, permainan telapak tangannya masih tetap mentap, sorot matanya membara, katanya, betul ucapanmu, dua puluh tahun lagi, kau mungkin laki-laki sejati titik. Jenggot merah si jagal seakan-akan kaku tegak, golok di tangan laki-laki gemuk ini mendadak berputar kencang, keringat sudah membasahi sekujur badan, dengan suara kasar dan sengit dia berkata, tapi kau keparat tua boneka ini harus mengiringi aku bertamasya ke neraka titik. Hidung kau pui-pui yang tinggal secuil daging yang benjol merah itu tampak bergerak-gerak, dengan sengit dia lontarkan sembilan jurus pukulan, serunya murka, kematian sudah di depan mata masih berani jual legak sambil menabas dan membacok, golok si gemuk terus bekerja tak kurang kencangnya, dia tergelak-gelak, serunya pongah, jika kau sendiri tahu malu, kau mahluk aneh yang tidak punya hidung ini tentu merasa malu mengeroyok diriku dengan bantuan begundalmu sebanyak ini, wajah kau pui-pui yang jelek dan beringas itu tampak semakin buruk, sekaligus dia lontarkan beberapa jurus pukulan dan tendangan, dikala tangan dan kaki bekerja, timbul pusaran angin yang kencang. Tanpa jori si gemuk, tetap putar golok sabitnya balas menyerang, di tengah gempuran yang beradu cepat itu, terdengar suara red yang menusuk telinga, jubah si gemuk yang putih itu tampak sobek sebagian. Di tengah suara sobekan ini, dari samping selarik sinar golok melengkung membacok ke punggung si hidung merah kau pui-pui. Berteriak kaget lekas kau pui-pui menggeser ke samping, waktu ia berpaling, serta merta ia berteriak melengking, kimbok-kimbok mencecar lawan pula, katanya penuh bencian, kau pui-pui, sejak tadi kau memang pandai menghindari bentrokan langsung dan main sergap mencari lawan yang lemah, kini kau tidak akan bernasib mujur lagi, sambil berkelit dengan gesit dan tangkas, kau pui-pui berhasil lolos dari serangan golok, kimbok, tapi dikala badannya menyelingap menghindar kian kemari itu, ia sempat melihat sembilan puluhan anak buahnya lebih dari separoh sudah roboh binasa oleh amukan golok musuh. Keruan tidak kepalang kagetnya, belum lagi otaknya sempat bekerja, kimbok yang menjadi lawannya ini telah mendesaknya lebih ketat, kembali dia melompat mundur, tapi kimbok ternyata tidak mengejarnya, dikala dia berdiri tegak pula, tahu-tahu bayangan seorang sudah melayang ke samping kirinya dengan bayangan seorang lagi. Sedikit melenggong lekas kau pui-pui memandang ke sana, ternyata laki-laki gemuk kepala botak yang berjenggot merah yang menyatakan ingin jadi laki-laki gagah pula pada penitisan 20 tahun yang akan datang telah menerjang ke arah kiri, seketika kau pui-pui sadar, lekas dia berteriak, mereka hendak lari, cegat mereka titik. Kejadian berlangsung cepat sekali, belum lagi orang-orang Hek Jiutong menyadari maksud teriakan Seng pemimpin, sekali gemrak, di bawah sameran golok kedua orang bus yang pehini, 10 orang sudah roboh menjadi korban. Kimbok tergelak-gelak, dengan memimpin Ceng Yap Chuloce dan Si Jagal Jenggot Merah mereka. Terus menerjang membobol kepungan. Baru saja ketiga orang lolos dari kepungan, belum ada tiga tombak jauhnya, di depan sudah mengadang seorang laki-laki tua berjenggot panjang dan memimpin tiga puluhan orang Hek Jiutong yang mengenakan mainan kalung telapak tangan di depan dada, mereka adalah jago-jago Hiat Hun Tong yang siap menyambut mereka. Kimbok mendulik, teriaknya gusar, kita ganyang mereka laki-laki tua berjenggot putih itu bukan lain adalah si cerdik pandai dari Hek Jiutong, jago yang tadi dipaksa jungkir balik oleh si yang cin yaitu King Ji Seng. Belum lenyap gerungan Kimbok, badannya yang besar itu mendadak meloncat tinggi ke udara, mirip seekor burung raksasa dengan badan menukik, dia langsung menubruk ke arah King Ji Seng. King Ji Seng tertawa melengkin bagai suara kokok beluk, payung ragang besi di tangannya melingkar satu bundaran, ujung payung yang runcing tiba-tiba menjojoh ke depan laksana pagutan ular berbisa. Sambil mengertak gigi golok pendek di kedua tangan Kimbok sekaligus membacok gagang payung lawan, selicin belut mendadak King Ji Seng melompat mundur sambil menarik payung, hardiknya, kepung mereka, tiga puluhan murid Hiat Huntong yang sejak tadi berdiri berjajar itu sering tak menggembor, bagai serigalah haus darah, dengan tangkas dan terlatih mereka merubung maju. Dalam hati Kimbok diam-diam mengeluh, dia pikir malam ini mungkin teramat sukar untuk menjebol kepungan musuh dan lolos turun gunung. Tapi baru saja tiga puluhan murid Hiat Huntong yang berani mati itu menerjang maju beberapa langkah, dari udara meluncur turun sesosok bayangan orang, belum lagi orang banyak sempat melihat gerakannya, enam orang Hiat Huntong yang terdepan sudah menggelap paroboh, semuanya pecah kepalanya, siang kai hiap, sambut ceng yap celoce dengan girang sambil mengayun goloknya. Yang baru datang memang si naga kuning siang cin, wajahnya yang cakap bersih tampak berlepotan darah dan keringat, begitu kaki menginjak bumi siang cin segera susuli lagi dengan pukulan telapak tangan, tiga jiwa musuh direnggutnya pula, teriaknya dengan serat, lekas pergi, biar aku tahan mereka, mendengar seruan ini kimbok menjadi haru dan berduka pula, teriaknya, siang lote mendadak siang cin berjongkok menghindari sabetan lima batang golok setan lawan, waktu dia menegak pula, telapak tangannya telah memapas pepatah lengan dua orang, di tengah hamburan darah segar itulah, kembali dia meraung gusar, lekas pergi mau tak mau terpaksa kimbok, tarik ceng yap celoce dan si jagal jenggot merah, bertiga mereka sama. Sama melompat ke depan sejauh mungkin, selagi mengapung di udara, mendadak kedua kaki kimbok memancal, kedua sayap buatan di bawah ketiaknya segera berkembang, seperti burung raksasa yang pentang sayapnya, mereka melayang turun ke bawah gunung orang-orang hek jiutong hanya berteriak-teriak dengan melongo saja, hampir mereka tidak percaya akan pandangan mati sendiri, manusia apalagi dengan muatan dua orang, bagaimana mungkin bisa melayang terbang seperti burung di angkasa? Sungguh kejadian yang luar biasa. Xiang Qin sendiri menjadi lega seperti bebas dari suatu tugas berat, sementara di sana king ji seng sedang mencak-mencak seperti kebakaran jenggot, teriaknya kalap, losu, loji, langko, lekas kejar, lekas titik serigala tertawa jibu dan kau pui pui segera memburu ke bawah gunung, beberapa tombak di sebelah sana tong Tian Wan Ban Lok juga pimpin ratusan anak buahnya ikut mengubur ke bawah gunung, Xiang Qin tergelak-gelak sambil menengadah, serunya, king ji seng, tunggulah pembalasanku, beringas pandangan king ji seng, ia mengayun payung besinya dan berteriak kepada murid Hiat Hun Tong yang berdiri di sekitarnya, kalian tunggu apa lagi? Mau? Pura-pura mampus? Puluhan jago Hiat Hun Tong tersentak kaget sering tak mereka bergerak, seperti gerombolan serigala yang kelaparan tanpa pikir keselamatan sendiri mereka menyerbu ke arah Xiang Qin. Waktu itu tong Tian Wan Ban Lok dengan ratusan anak buahnya sudah lari beberapa tombak ke bawah gunung, beberapa langkah lagi akan tiba di balik gundukan tanah dan lenyap di balik sana. Dengan menyeringai Xiang Qin kerahkan seluruh kekuatannya, kedua tangan terayun bersama, dua batang Toa Lyong Kak menyambar keluar, suara mendenging seperti jerit tangis setan penagih Sukma, begitu cepat membabat ke arah Tong Tian Wan Ban Lok di kejauhan itu. Baru saja Toa Lyong Kak menyambar keluar, Xiang Qin lantas melompat ke balik gundukan dan mendekam ke bawah, mendadak ia berputar, telapak tangannya yang tajam membabat satu lingkaran. Tiga belas jago hiat huntong yang menubruk maju tiba-tiba sama merasakan perut kesakitan, sebelum mereka menyadari apa yang terjadi, serta merta mereka sama menunduk memandang perut masing-masing entah sejak kapan isi perutnya ternyata sudah kedodoran menjebol perut. Gaya serangan Xiang Qin yang menakjubkan ini merupakan salah satu julus dari Sanji Yu yang lihai, sehingga tiga belas musuh yang terbelah perutnya tidak merasakan sakit padahal isi perut sudah berlimpah keluar. Maka berpadulah jerit tangis sekarat ketiga belas orang yang berkelejatan itu, semuanya membuang senjata dan mendekap perut sambil terguling-guling, wajah mereka yang tadinya buas kasar itu kini tampak pucat berkeringat. Tanpa hiraukan nasib anak buahnya, serigala tertawa jibu, hidung merah kau pui-puii ban lok, tingji seng menubruk dari tiga arah yang berlainan, Xiang Qin sudah memperhitungkan waktu dan mengincar sasaran dengan baik, mendadak ia jumpalitan, dua toaliongka yang tersisa pun dia sambitkan dengan desing suaranya yang memekak telinga, tiga musuh yang merangsak maju sementara teralang oleh tanduk naga ini begitu sinar kuning muncul, serigala tertawa jibu segera berteriak kalap, Longko, adu jiwa si hidung merah kau pui-puii menyahut, baiklah selut, sebuah toaliongka dengan membawa cucuran darah menyam bertiba, kau pui-puii tidak menyingkir, mendadak dia menjatuhkan diri terus berputar. Kret, tanduk naga dengan telak menancap di pundaknya, tapi dengan berputar tadi ia pun sudah mengelinding ke samping Xiang Qin. Hal ini memang di luar dugaan Xiang Qin, baru saja tanduk naga disambitkan, tahu-tahu orang yang meski terluka sudah mendesak tiba, sungguh dia tidak menduga musuh berani nekat mengadu jiwa. Sekilas dia melenggong, sementara telapak tangan kau pui-puii sudah terayun membelah dadanya, sedang tanduk naga yang lain melayang di atas kepala si serigala tertawa jibu, dasar licik, dengan menyelamatkan jiwa sendiri, sigap sekali jibu tarik seorang anak buahnya terus dilempar ke arah tanduk naga yang menyam bertiba, terdengar jeritan ngeri, tanduk naga yang tajam itu sudah ambles ke dalam perut murid Hek Jiutong itu. Tak sempat berpikir, lagi Xiang Qin melenting ke atas, pada saat yang sama, tanpa hiraukan keselamatan sendiri, King Ji Sen juga menyelingap maju seraya menjojoh iga kiri Xiang Qin dengan ujung payungnya yang runcing itu. Letak, suara tulang remuk di susul beluk yang keras pula, si hidung merah kau pui-puii terpental berguling-guling, sementara Xiang Qin terhuyung mundur tiga langkah, wajah King Ji Sen tampak beringas seram, ujung payungnya yang runcing itu baru dicabut keluar dari pahas Xiang Qin. Bayangan orang segera berkelebat, sebat sekali si serigala tertawa jibu menubruk maju sambil berteriak, lantang, bunuh dia baru saja dua patah kata ini terlontar dari mulutnya, jibu mendoyong ke depan, mum, pedang pandaknya bergetar. Dengan keji ia menusuk. Inilah serangan maut ilmu pedang si serigala tertawa jibu yang tiada taranya. Tak mau ketinggalan gagang payung besi king ji seng sergesit tular juga mematuk tiba, cuma untuk kali ini ujung payung yang runcing itu tidak langsung menusuk ke arah Xiang Qin, tapi menjojol di sebelah belakang Xiang Qin. Dalam waktu sekejap ini dua gembong utama Hek Jiutong sekaligus melancarkan serangan bersama, kali ini mereka tidak main sergap atau bertempur dari jarak jauh, tapi bergebrak dalam jarak dekat, malah serangan yang dilancarkan juga lebih ganas. Xiang Qin insyaf detik-detik yang menentukan dari pertempuran terakhir ini sudah di depan mata, dia tahu akibat kalah dan menang pertempuran sengit ini tentu teramat besar bagi kedua pihak, hanya antara mati dan hidup. Serangan gencar kedua pihak begitu dasyat, Xiang Qin tiba-tiba memicinkan mata, perawakannya yang jangkung itu tiba-tiba setengah berjongkok. Bong Limu, iblis dalam impian, dan Hian Jian Xin, darah menciperat hati, dua jurus dari sembilan jurus serangan maut sekaligus dilancarkan, dikala bayangan telapak tangannya berterhangan dengan deru angin yang kencang, dua jurus lihai yang lain dari Guat Bong Ing dan Ban Tian Hang menyusul pula. Hampir tidak terasakan gerakan Xiang Qin yang begitu cepat dan tangkas, baru empat jurus serangan ini bergulung-gulung di udara, empat jurus susulan yang lebih dasyat lagi telah diberondong keluar pula, keempat jurus susulan ini adalah Kui So Bun, Setan Menagih Nyawa, Hees Won Boh, Pusaran Air Laut, Ing Poh Long, Elang Menerjang Ombak, dan Liong Kekun, Naga Naik Kemega, Angin Meneru menjadikan pusaran yang kencang, Debu Pasir Berterbangan, Gaya Xiang Qin yang setengah berjongkok tiba-tiba tegak kembali, maka jurus terakhir dari sembilan tipu pukulan yang paling ganas, yaitu Kantian Bun, menggetar pintu langit, didorong keluar pula. Betapa hebat kekuatan pukulan berantai ini, boleh dikatakan hampir tak mungkin dilakukan oleh manusia biasa. Serangan berantai dilancarkan dalam sekejap dari jurus pertama sampai jurus ke sembilan, damparan angin semakin bertambah hebat. Bersamaan dengan serangan sembilan jurus berantai Xiang Qin ini. Jenggot King Chi Seng tampak bergerak, kedua matanya melotot besar, gagang payung besi yang mengatup itu tiba-tiba terbuka, di tengah suara keret yang keras, 16 batang ruji payung besi itu melesat bersama ke depan, berbareng si serigala tertawa jibu juga memutar senjatanya seperti kitiran, keduanya menyusup ke tengah arus tenaga pukulan Xiang Qin yang dahsyat itu. Jubah kuning dan lengan baju warna hitam berterbangan, tiga pasang tangan dan kaki tengah melakukan gerakan cepat yang tidak mungkin dilakukan oleh 300 orang, gerakan berlangsung dalam sekejap dan sebat, sekali lantas terpencar pula ke arah masing-masing. Begitu melompat ke belakang serigala tertawa jibu sudah tidak mampu berdiri lagi dia jatuh tertunduk, pakaian hitam di sekujur badannya sudah hancur berkeping, rambutnya yang gondrong semrawut, darah tampak membasai jidat dan belakang lehernya bercampur dengan keringat yang gemerobios, mukanya pucat menguning, napasnya tampak tersengal, mukanya menampilkan rasa kesakitan yang luar biasa. Di sebelah sana King Ji Seng juga terlempar keluar dua tombak jauhnya, masih terguling-guling lagi, akhirnya rebah telentang tanpa bergerak lagi, sekujur badan dibasahi noda darah, kulit muka mengkeret, darah meleleh dari hidung dan kuping serta mata, kulit badannya pun berubah biru-hitam si cerdik pandai dari Hek Jiutong yang lihai otaknya ini meringkuk tak bergerak lagi, jenggot putih di bawah dagunya juga kelihatan guram dan kotor oleh keringat yang tercampur darah, sungguh mengenaskan sekali keadaannya. Lima tombak dari arna, tampak siang cin berdiri kaku laksana patung, bola matanya tampak melotot memancarkan cahaya cemerlang di dalam kegelapan, air mukanya tetap dingin dan kaku, jubah kuningnya itu juga tampak berderai di bagian bawahnya, noda darah bercipratan di sekujur badan, tiga batang ruji payung yang tajam kemilau tampak jelas menusuk di paha, pundak dan iganya, sementara pedang pandak si serigala tertawa terselit di antara tulang pundak kirinya, namun siang cin kelihatan tetap tenang seakan-akan derita ini bukan tumbuh di atas badannya, dia seperti sudah pati rasa. Serigala tertawa jibu maklum betapa parah luka-lukanya kini, dalam gebrak menentukan barusan, dia terkena lima kali tendangan dan satu pukulan, pukulan yang teramat berat. Sisa orang Hek Jiyutong yang masih hidup berdiri terpencar di berbagai penjuru, semuanya berdiri menjubelek, tak tahu apa yang harus dilakukan, sungguh mereka ngeri menyaksikan kejadian yang mengenaskan ini, hampir semuanya tidak percaya atas penglihatan masing-masing, bahwa tiga gembong pimpinan mereka yang diandalkan selama ini telah ambruk pada waktu yang sama, mampus dengan mengerikan. Pelahan sesosok bayangan orang tampak bergerak dari balik bukit sebelah sana, langkah orang ini teramat pelahan, di belakangnya ada delapan puluhan murid Hek Jiyutong, sementara di atas tanah bergelimpangan mayat kawan mereka yang tak berkepala, dua batang toal yongkak tampak menancap di atas tanah padas dan dada seorang musuh, seng korban tampak mendelik sambil memeluk dada. Bayangan orang itu semakin dekat, kini kelihatan jelas, dia adalah Tong Tian Wan Ban Lok, pada bagian pundak kiri pakaian hitamnya tampak basah oleh goresan senjata yang mengeluarkan darah, di belakangnya juga ada goresan panjang di punggung, darah masih mengucur keluar dan mengalir sampai ke ujung kaki. Ada beberapa murid Hek Jiyutong yang menyingkir jauh di sana, berjongkok sambil memeluk perut, tak jauh dari mereka si hidung merah kau pui-puii meringkuk lemas tak bergerak di kelilingi anak buahnya, keadaannya pun kelihatan parah. Pelahan Tong Tian Wan melangkah maju dan berhenti tiga tombak di depan Xiang Chin, air mukanya menampilkan rasa lelah, lama dia menatap musuh bak iblis di depannya ini, dengan suara serius akhirnya dia berkata, Xiang Chin, kau memang tersohor bertangan ganas di buing, semula aku tak percaya, kini baru terbukti kau memang setimpal dengan julukan itu, kau memang buas, ganas dan keji, kalau tidak tentu sejak lama kau sudah mampus titik. Aneh pancaran si Narmatus yang Chin, katanya kalem, untuk adu jiwa, orang sis yang tidak gentar menghadapi keroyokan iblis laknat seperti kawanan tangan hitam kalian. Ban Lok, pihak kalianlah yang menarik keuntungan, tapi pernahkah kau menaruh belas kasihan terhadap musuhmu secombot rambut kuning di kepala Tong Tian Wan Ban Lok tampak melekat di depan jidatnya yang basah keringat, kedua lengannya yang panjang bergontai lemas di samping tubuhnya, dengan susah dia menelan ludah, lalu berkata dengan suara serak, gambaranmu teramat seram, Xiang Chin, kau memang pantas dipuji sebagai pengganas nomor satu, tapi kau harus mengerti, utang jiwa harus dibayar dengan jiwa, menyeringai Xiang Chin menahan rasa sakit yang menusuk tulang sung-sungnya, katanya berat, sudah tentu, orang sis yang selalu siap untuk ini, entah sekarang atau kak, kau atau orang-orang lain, dengan lidah kakutong. Piawan menjilat bibirnya, katanya serak, Xiang Chin, biarlah sekarang saja Xiang Chin menggeleng dan berkata, Ban Lok, kau sendiri maklum aku tidak akan menyerah mentah-mentah, kita sama-sama mempunyai kesempatan, betul tidak betul, tapi kesempatanmu tak banyak titik. Ban Lok menyeringai. Xiang Chin mendengus, benar, tapi kau sendiri, dengan tipu musliatmu, kau sudah berhasil mencapai sedikit dari apa yang kau harapkan. Ban Lok, jika menurut kebiasaan watakmu, sejak tadi tentu sudah melabraku mati-matian, tapi kenapa tidak kau lakukan? Sebab kau sendiri sudah terluka parah, kau sudah menyaksikan betapa luwekanku, para pembantumu sudah modar, tiada satupun yang setimpal. Menjadi pembantumu untuk mengalahkan aku, makakah sengaja menunggu, mengulur waktu dengan ocohanmu, kini orang-orangmu tengah memanggil bantuan, kalau ingatanku tidak keliru, pihak Hek Jiutong kalian masih ada lho, Toa, Tertua, Giangun, Losam, yang ketiga, Mogiyok yang belum muncul, betul tidak untuk menyembunyikan perasaannya Ban Lok mengusap pipi dengan telapak tangan, katanya, Siang Chin, kau memang pintar dan ini tidak menguntungkan dirimu, Siang Chin menggeleng, katanya, hatimu tentu gelisah, kenapa bala bantuan yang kau harapkan tidak kunjung tiba? Mereka akan segera tiba, mungkin sudah dalam perjalanan, kau ingin sekarang juga melabraku, tapi takut tak mampu merintangiku, betul tidak? Ban Lok, tak usah khawatir, kelak masih banyak kesempatan, hampir tidak terlihat kera bagaimana Ban Lok memberi aba-aba, tapi orang-orang Hek Jiutong yang tersebar itu mulai bergerak di bawah komandonya. Dengan tertawa Siang Chin berkata, kau ingin segera mulai? Tapi aku ingin lekas pergi, pertikaian ini agaknya tak bisa selesai malam ini. Ban Lok selamat bertemu pada kesempatan lain, mendadak Ban Lok berteriak sengit, Siang Chin, kau terhitung orang gagah di kalangan Kang Ngong, pada saat menang kalah akan ketahuan kau justru ngacir mencawa tekor? Di mana akan kau taruh pamermu betul? Kau tahu Siang Chin adalah laki-laki sejati, tapi kau harus lebih tahu bahwa aku bukan laki-laki goblok, aku tidak sebodoh itu untuk terperangkap oleh muslihatmu, habis kata-katanya, segera Siang Chin membalik tubuh. Biji Mat Che Ban Lok memancarkan nafsu membunuh, sambil menggertak gigi dia mendesis, seluruh anak tangan hitam, kepung dia orang-orang H. C. K. Jiutong yang memang sudah bersiap segera merubung maju dari berbagai penjuru, golok besar di tangan mereka sama teracung. Mendadak Siang Chin angkat tangan seraya menghardik, awas toal yong kak Tong Tian Wan Ban Lok sudah bergerak maju, dia pernah merasakan betapa rasanya samberan tanduk naga yang tajam ini, keruan ia kaget dan juri, ia merandek, sementara gada bergigi serigala dia putar sambil menggeser ke samping. Hanya sekejap ini sudah cukup bagi Siang Chin, di tengah gelak tawanya, kedua kakinya memancal bergantian, empat orang yang menubruk maju di tendangnya mencelat, sebelum badan musuhnya terbanting ke bumi, bagai burung terbang Siang Chin menjulang tinggi ke udara, sekali berputar ia terus meluncur ke sana dan lenyap di telan kegelapan. Tong Tian Wan Ban Lok meraung dan memburu, tapi segera dia menghentikan langkahnya, mukanya merah padam, sambil membanting kaki ia mencaci maki, kalian semua gentong nasi, mampu semuanya titik. Serigala tertawa jibu yang duduk lemas di sana tiba-tiba menengadah sambil tertawa seram, biji matanya melotot memandang ke arah menghilangnya bayangan Siang Chin, darah segera menyembur dari mulutnya, beluk akhirnya dia roboh terkulai. Keruan anak buah Hek Ji Yutong menjadi ribut dan kacau, ada pula yang berteriak, Siko meninggal titik. Siko sudah meninggal titik. Setiap patah kata itu laksana ujung jarum menusuk hati Ban Lok, setiap patah kata itu seakan-akan guntur menggelegar di pinggir telinganya, keringat dingin bercucuran, otot dijidatnya merongkol keluar, seperti orang linglung dia berdiri tak bergerak dan bersuara lagi, dalam waktu semalam yang singkat ini dia seperti sudah lebih tua puluhan tahun. Dari kejauhan, di samping Dwi San Ceng yang sudah menjadi puing itu, tampak bayangan ratusan orang tengah berlari secepat terbang, mereka lari seperti memburu waktu, Tong Tian Wan Ban Lok mendengar gemeru langkah orang banyak ini, dia tahu siapa yang datang, tapi segalanya sudah terlambat. Mukanya yang kuning mengulung senyum pilu, matanya berlinang air mata, pelan-pelan Ban Lok terkulai duduk di atas tanah, pertempuran banjir darah malam ini memangnya pihak mana yang kalah atau menang. Betapa banyak nyawa menjadi korban? Langit di ufuk timur mulai menampakkan secercah cahaya, lambat laun fajar pun menyingsing, suasana pagi dengan hawa segar tercium pula bawah nyir darah yang tebal. Hawa pegunungan di waktu pagi sedemikian sejuknya, segumpal awan tipis mengambang rendah di kejauhan sana, seperti melayang di permukaan Gak Yang Ho. Dengan langkah limbung siang cin sedang berjalan seorang diri, luka-luka di tubuhnya sedemikian sakit, tapi dia tetap bersemangat dan memperhatikan keadaan sekelilingnya, dia maklum, dalam keadaan sekarang sedikit line akan mendatangkan akibat yang fatal baginya, wataknya tidak suka menyesal pada apa yang sudah terjadi, bahkan masih banyak urusan yang harus diakerjakan, ya, banyak sekali titik. Di kejauhan dia sudah melihat hutan itu, di hutan mana semalam mereka bersembunyi sebelum menyerbu ke atas Pichyok San, di sebelah samping yang teraling hutan, yaitu di tanah lekuk itu, kuda tunggangan mereka disembunyikan di sana, entah sekarang apakah masih ada di situ? Ia istirahat sebentar bersandar pohon sambil memejamkan mata, lalu dengan penuh kewas pada anda menyelingap ke hutan itu, dia balut lukanya ala kadarnya, darah telah membasahi kain pembalut dari lengan bajunya, pedang pandak yang menyelip tulang pundaknya sudah dia cabut, sedang ketiga ruji payung besi itu dia tidak berani mengusiknya secara gegabah, hanya Tian yang tahu betapa dalamnya besi runcing itu menancap ke dalam dagingnya, Xiang Qin khawatir bila sekarang gak mencabutnya, mungkin dia takkan kuat beranjak lagi. Setelah dekat hutan, pelan-pelan Xiang Qin merebahkan diri, dengan payah dia merangkak maju dengan kedua sikunya, dikala dia menggermat tiba di semak kerumput yang subur itu, tiba-tiba ia mendengar suara percakapan beberapa orang. Dengan hati-hati Xiang Qin mengintip dari celah berdaunan, terlihat beberapa tombak di depan sana ada delapan laki-laki seragam merah tengah berbicara, semua bersenjata kapak dua muka, pakai ikat kepala kain merah pula. Setelah membasahi bibirnya yang kering, Xiang Qin merunduk ke tempat lain, dalam hutan dilihatnya masih ada beberapa orang, pakaian mereka ada yang merah ada pula yang hitam, agaknya mereka sedang mencari dan menggeledah hutan ini, cuma kelakuan mereka tidak begitu serius, gerak-geriknya acuh tak acuh, senjata mereka dibuat membabat rumput dan tertumbuhan yang merintangi jalan mereka, itulah sikap pemenang setelah mengalahkan musuhnya. Xiang Qin bertiarap dan diam saja, dari percakapan beberapa orang ini, kira-kira dia tahu situasi pertempuran di bawah gunung dan bagaimana akhirnya. Jelas bahwa aksi Bu Xiang Pei menyerbu ke sarang Hek Jiutong ini sudah gagal total, kegagalan atau kekalahan ini dengan sendirinya juga menyangkut Xiang Qin pula, meski sekuatnya dia sudah berjuang untuk memperkecil kekalahan, tidak sedikit pula musuh yang diganyangnya, tapi akhirnya tetap sama, darah yang tercecer, nyawa yang tercabut, semuanya sudah terjadi dan telah berlalu. Kebetulan bagi Xiang Qin, ia merbah di tempatnya untuk melepaskan lelah, entah berapa rombongan orang telah pergi, lama-kelamaan suasana dalam hutan menjadi sepi, tiada terdengar suara percakapan, tak terdengar langkah kaki orang, sampai pun kicau burung pun tak terdengar lagi, begitu sunyi seperti di tanah pekuburan. Menunggu lagi sekian lama, dengan pedang pandak menyangga badan, pelan-pelan dia melangkah ke hutan sebelah sana. Sambil jalan pelahan pikiran Xiang Qin bergolak, dia menguatirkan keselamatan si sayap terbang Kimbok bertiga, entah mereka sudah lolos dari kepungan dan kejaran musuh atau tidak. Lihat Hwe Kim Lun Siang Kong Cheng dan lain sama memiliki kufu yang tangguh, tentunya tak mudah terkubur hidup-hidup di tengah kobaran api. Demikian pula cap kau Hwe Iceloh Bongbu, Jan Pek, Yang, Tye Au dan lain, biasanya mereka cerdik dan cekatan, berjuang penuh semangat, asal ada setitik harapan tentu mereka rebut untuk mempertahankan hidup. Letak tanpa sengaja kakinya menginjak patah ranting kering, suara ini cukup mengejutkan lamunan Xiang Qin, lekas dia menyelingap ke belakang pohon, dengan waspada dia celingukan, dilihatnya sudah tiba di pinggir hutan, sebelah depan adalah ladang belukar. Dari balik pohon Xiang Qin mengawasi keadaan sekeliling, tak jauh di depan sana dilihatnya mayat-mayat yang ratusan jumlahnya berjajar dan bertumpuk, ada yang berpakaian merah, hitam dan putih, menandakan para korban campur aduk dari tiga pihak, tapi kini mereka sama-sama sudah mati, berlepotan darah dan mengerikan, semuanya rebah tenang berdampingan, tiada dendam dan bermusuhan. Dua orang laki-laki kekar tampak menjaga mayat-mayat itu, mereka berdiri jauh dari tumpukan mayat, seperti takut orang-orang mati itu bangkit kembali menagih jiwa kepada mereka, dari sikap mereka, jelas kelihatan bahwa mereka merasa sebal dan jijik serta penasaran akan tugas mereka ini. Dengan langkah sempoyongan Xiang Qin menggeser keluar hutan, kedua laki-laki baju merah itu entah sedang mengerutu apa, satu di antaranya yang menghadap ke sini tiba-tiba berjingkat kaget seperti melihat setan. Maklumlah keadaan Xiang Qin sekarang memang seram dan mengerikan karena tidak menduga, laki-laki yang bernyali kecil ini ingin berteriak tapi yang keluar dari kerongkongan hanya suara uh, uh, kampak yang dipegangnya juga terjatuh. Melihat kelakuan temannya, seorang lagi seketika berubah pucat, cepat ia berpaling, saking kagetnya ia melongo seperti patung. Dengan langkah tersiut Xiang Qin terus mendekati, sikapnya tampak sedih, lama dia menatap mayat yang berjajar seperti udang di jemur ini, akhirnya dia menoleh dan memandang kedua orang hidup yang kesima bagai patung itu. Terbeliak macu kedua laki-laki ini dan mulut ternganga, tak tahu apa yang harus dilakukan, sesaat mereka adu pandang dengan Xiang Qin, kemudian seorang di antaranya memberanikan diri, dengan suara gemetar dia berkata, kau, kau, apa kerjamu di sini, titik. Menuding mayat yang berjejar di tanah itu, Xiang Qin berkata tenang-tenang, aku adalah teman salah seorang di antara mereka, mereka titik mereka siapa tanya orang itu. Xiang Qin tertawa, katanya, mereka yang berpakaian putih, orang-orang bu Xiang Pei, kedua laki-laki daju merah melonjak kaget, keduanya sama menyurut mundur, orang yang kehilangan senjata tadi lekas memungut pula kampaknya, dengan membesarkan nyali ia berteriak, kau, kau, besar sekali nyalimu. Kesorga kau tidak mau pergi, malah kau menuju akhirat yang tak berpintu. Memangnya aku tidak kau bu Xiang Pei sudah tertumpas habisan. Berani kau keluyuran kemari dan pura-pura jadi setan menakuti kami? Lekas buang senjatamu, biar tuan besarmu menelikumu, kalau tidak terpaksaku cincang tubuhmu mengawasi pedang pandak di tangannya, Xiang Qin berkata dengan suara berat, biarlah aku memanjatkan doa untuk para pahlawan bu Xiang Pei yang mendahului ku ini, kemudian ada beberapa persoalan yang ingin ku tanyakan pada kalian, setelah itu aku akan segera berlalu, tanpa mengganggu seujung rambut kalian. Kedua laki-laki ita melongot, salah seorang mendadak menjadi beringas, teriaknya, eh, keparat, kau yang turut perintahku atau kami yang menurut omonganmu. Serdadu yang sudah kalah pantasnya menjadi tawanan, memangnya berani kau bertingkah segala? Hayo berlutut, biar ku ikat, kalau main senjata kau bisa celaka. Xiang Qin menyeringai aneh pada kedua orang ini, katanya, jangan gembar-gembor, tutup mulut kalian, coba kalian pikir, jika aku takut pada kalian, memangnya aku berani keluyuran ke sini. Kedua orang saling pandang sekejap, tapi mereka sudah melihat luka-luka Xiang Qin, maka nyali mereka menjadi besar pula, keduanya lantas melangkah maju malah, yang di sebelah kanan segera berkata dengan marah, kunyuk, tak usah berlagak, buang pedangmu dan menyerah saja titik. Xiang Qin menggeleng, katanya, kalian memang bodoh, jik santui sudah habis orangnya, memangnya kalian bisa berbuat apalagi, kedua orang saling memberi isyarat dan siap beraksi, tiba-tiba Xiang Qin tertawa pedang pandang, tahu-tahu menjamber ke depan, sebatang tohon sebesar pelukan orang di depan sana, seketika tertabas kutung, sinar pedang yang gemilap dan menyilaukan, matu masih meluncur dan berputar satu lingkaran terus melesat balik, waktu Xiang Qin angkat tangannya, pedang pandap yang tajam luar biasa ini sudah kembali ke tangannya. Demonstrasi kungfu yang tiada taranya ini membuat kedua orang ketakutan sampai terkencing. Hah, mulut mereka ternganga dan kaki menyurut mundur, matu juga terbelalak lebar. Xiang Qin tertawa, katanya, berdiri, diam saja, tunggulah pertanyaanku, kalian masih bisa hidup lama, jangan bertingkah, nanti nasibmu seperti pohon yang tertabas itu, lalu Xiang Qin membalik tubuh serta menundukkan kepala, dia memanjatkan doa bagi para pahlawan Bu Xiang Pei, dengan suara beratia beruncap, kepada arwah saudara Bu Xiang Pei yang tengah menuju alam baka, dendam sakit hati hari ini, aku Xiang Qin bersumpah menuntut balas bagi kalian titik. Sesaat kemudian baru ia angkat kepala serta menghampiri kedua laki-laki yang masih kesimah itu, beberapa langkah di depan mereka ia berhenti. Kedua laki-laki itu semakin gemetar ketakutan, keringat dingin memenuhi selebar mukanya, saking takut kedua lutut terasa lemas dan hampir tak kuat berdiri, betapapapun mereka ngeri membayangkan pohon sebesar pelukan manusia yang sekali tabas kutung jadi dua, betapapun mereka tidak ingin mengalami nasib sial seperti pohon itu. Xiang Qin berdiri dam dan menatap kedua orang yang sudah ketakutan setengah mati ini, dengan suara yang penuh kemarahan yang meluap dia bertanya, siapa yang memimpin jik santui mengetung pihak bu Siang Pei kali ini kedua orang saling pandang, bibir sudah bergerak, tapi bimbang untuk bicara, pelan-pelan Xiang Qin angkat pedang pandang di tangannya, dengan jari terunjuk dia mengelus mata pedangnya yang kemilau, katanya tawar, siapa yang ragu-ragu menjawab, batok kepalanya akan terpenggal titik. Baru saja kata penggal diucapkan Xiang Qin, kedua laki-laki baju merah ini seperti berlomba saja segera berteriak gugup, di bawah pimpinan Kiyo Kui Hwe Iche Kiyo Hiong, toat toling kami titik. Memandang ke arah hutan yang sungi, wajah Xiang Qin yang berlepotan darah tanpa kelam, ia mendengus, lalu menegas, Kiyo Hiong, apa hubungannya dengan Hek Jiutong kedua laki-laki? Laki baju merah tetap ragu dan serba susah, terpaksa Xiang Qin mengancam, dengar tidak pertanyaanku laki-laki yang bertubuh lebih tinggi agaknya menjadi nekat, katanya dengan menggertak gigi, toat toling adalah saudara angkat liong tau, ketua Hek Jiutong titik. Mencorong sinar matus Xiang Qin, dia tetap laki-laki yang agak pendek, katanya, berapa banyak kekuatan yang kalian kerahkan? Berapa orang pula yang memimpin merinding laki-laki pendek ini, tanpa sadar dia menyurut selangkah, seperti memohon bantuan dia melirik kepada temannya, laki-laki yang berkepala besar itu pun sudah menggerakkan bibir, tapi Xiang Qin mendahului dengan ada dingin, siapa yang ku tanya di Allah yang menjawab, terpaksa laki-laki pendek ini berkata dengan suara serat, eh titik eh, seluruhnya dikerahkan 500 orang titik di bawah pimpinan Kiyoto Attauling sendiri, dibantu oleh Tsuji Tauling dan Puksem Tauling yang terbagi tiga barisan, barisan pertama Semiunyi di jalan belakang gunung, barisan kedua dipendam di sekitar Dwi San Cheng, sementara barisan ketiga bersama kawan-kawan Hek Jiutong yang dipimpin. Kean Lomo menyapu bersih sisa musuh yang ditinggal di bawah gunung titik kami, termasuk barisan terakhir itu, setiap barisan kira-kira berjumlah 150 orang titik. Sudah cukup, bentak Xiang Qin. Seperti mendapat pengampunan kedua orang itu berseru bersama, Ho Han, jadi titik jadi kami boleh pergi Xiang Qin menggeleng dan berkata, tidak, akulah yang akan pergi, lalu dia putar tubuh dengan pedang pandak sebagai tongkat. Dia beringsut pergi langkahnya berat terseret, kelihatan betapa dia kelepihan dan kehabisan tenaga, umpama ada orang mendorongnya pelahan tentu akan meroboh dia. Tapi kedua laki-laki itu tak berani dan tak pernah membayangkan akan melakukan hal ini, maklum mereka sudah telanjur ketakutan, betapapun mereka tak ingin mencari kesulitan, melainkan mencari jalan selamat saja. Setelah meninggalkan hutan dan mayat-mayat itu dengan menahan segala derita Xiang Qin terus maju melalui tanah pegunungan yang belukar dan sepi dari keramaian, memang jalan semak belukar inilah yang dipilihnya untuk menghindari pengejaran musuh. Mentari sudah makin tinggi, hawa tambah panas, Xiang Qin menyeka keringat di jidatnya, pelahan-lahan dia duduk dengan gerakan sukar. Tiga ruji payung masih bergoyang-goyang menancap di badannya, dan setiap getaran yang membuat ruji payung itu bergoyang tentu menambah deritanya, tampak mukanya semakin pucat, bibir menghijau. Panjang ruji payung itu ada dua kaki dan lebih dua inci nancap ke dalam daging, ruji payung terbuat dari baja, putih mengkilap memancarkan cah bayah dingin, untung yang menusuk di ketiaknya agak miring, jika sedikit lurus saja tentu jantungnya tertusuk dan jiwanya melayang. Setelah istirahat sejenak, Xiang Qin mulai mengatur pernapasan, setelah merasa tenaga sedikit kulih, dengan dibantu pedang pandak kembali dia merangkak berdiri. Baru saja kedua kakinya menegak dari lereng bukit di belakang sana, tiba-tiba didengarnya suara teriakan dan hardikan, suaranya cukup jauh tapi dapat didengar jelas, malah menuju kemari. Pandangan Xiang Qin segera tertuju ke sana, gumamnya, memangnya, orang-orang dari golongan mana. Dari suaranya agaknya sedang mengejar pelarian titik sekonfong seperti ingat sesuatu, badan yang sudah tegak itu cepat-cepat merebah pula, ia mengawasi lereng bukit di kejauhan sana, mungkin karena tergesa-gesa merebahkan diri sehingga luka-lukanya pecah dan mengeluarkan darah, rasa sakitnya bukan kepalang, tapi dia tidak sempat pikirkan luka-luka sendiri, perhatiannya tertuju ke sana, kemungkinan suatu peristiwa bakal berlangsung di depan matanya. Sejenak kemudian, dari semak belukar sana, tampak muncul sebagian badan manusia, dengan cepat badan bagian bawah orang ini pun terlihat jelas, tapi siang cin lantas dibuat melongo heran, kini jaraknya semakin dekat, apa yang dilihatnya ini memang ganjil. Kiranya dua orang bersusun menjadi satu, orang yang dipanggul memiliki kaki yang kecil pendek, mungkin sakit folio, mirip segumpal daging belaka tapi kedua lengannya ternyata sangat panjang, besar dan kekar. Sementara kaki orang yang menggendongnya kelihatan normal, malah tampak kukuh kuat, kebalikannya kedua lengannya justru sangat aneh, lemas lunglai, tak ubahnya seperti dua potong kayu yang kaku. Dengan bergendongan begini, yang tidak punya kaki dipanggul yang kakinya kukuh, sehingga sekilas pandang dari kejauhan, dua makhluk bersusun ini kelihatan seperti satu orang saja, satu sama lain saling menambah kekurangan masing-masing, malah kelihatan tiada kekurangan apa-apa, lengan panjang, kaki kukuh, lebih kuat dan tinggi daripada orang biasa. Kini orang jangkung ini tengah berlari dengan gopoh ke arah sini wajah kedua orang, kelihatan mirip sekali, keduanya sama-sama bermuka kemerahan, dengan daging menonjol, hidung pesek dan mulut lebar, jidatnya di lingkari gelang emas kemilau, dilihat dari dendanan dan gelang emas itu, kiranya kedua orang ini adalah kawan dari Bus Yang Pei, yang bercokol di atas pundak kawannya sedang berkauk sambil menoleh ke belakang, loh Hong, bisa cepat sedikit tidak kura-kura di belakang sudah dekat, maka orang yang di bawah lantas mempercepat langkahnya, tapi napas sudah ngosan, serunya penasaran, sudah, tak usah mengoceh, yang larikan bukan kau, memangnya kau tahu betapa rasanya bicara si henat, kau kira pinggang tidak pegang? Coba saja kau yang ganti memanggulku yang di atas kelihatan murka dan meraung, dalam saat begini kau masih mau bertingkah, memangnya belum cukup kau kecundang? kunyuk, jika kura-kura itu mengejar tiba, memangnya kita berdua tidak akan dicacah mampus pada waktu kedua orang ini adu mulut, di kejauhan sana terdengar suara kaki kuda, dua puluhan penunggang kuda tengah membedal kudanya ke arah sini, di bunggung kuda itu semuanya duduk orang-orang yang berpakaian merah, semula mereka sudah kehilangan arah, tapi mendadak sama menarik kendali serta membelokan kuda mereka ke semak belukar dan mengejar ke sini dengan formasi setengah melingkar. Manusia dua menjadi satu yang aneh tadi mencaci kalang kabut, jelas musuh telah mengejar dekat, maka yang bercokol di atas berseru khawatir, selaka, padahal tadi mereka telah kehilangan jejak kita. Lohong, jangan kau tinggalkan aku dan lari sendiri, kalau mau mati biar kita mati bersama saja, sambil berlari dengan napas tersengal, yang di bawah balas menyemprot, jangan kentut melulu, sejak kapan tuan besarmu pernah lari sendiri? Sejak hampir terang tanah tadi, kalau aku tidak berhasil menerobos kepungan, memangnya sekarang kau masih bisa ngoceh yang di atas mendengus, katanya, jangan membual, kalau tidak ada aku kau pun sudah dicacah hancur oleh musuh, yang terang kita sama-sama memerlukan bantu-membantu, sambil lari mereka terus ribut mulut, lebih jauh di belakang lagi, tampak muncul pula tiga puluhan penunggang kuda yang ikut mengejar ke sini dengan formasi setengah lingkar pula kira-kira beberapa tombak dari tempat sembunyi siang cin, kedua orang yang bergendongan ini mendadak berhenti, orang yang dibawah dengan kedua kaki yang kukuh itu memandang ke depan dan belakang, akhirnya dia berkata dengan lesu, tak perlu lari lagi, lari pun tiada jalan. Sedangkan pengejar sudah dekat, lari juga tak bisa lolos, malah akan dieje sebagai pengecut lagi, kakak yang tak punya kaki, biarlah kita adu jiwa saja dengan mereka, setelah memeriksa keadaan sekelilingnya, yang bertengger di atas menghela nafas, katanya, tampaknya memang tiada harapan, semoga saja kau yang siloh bernama Hang ini masih ingat akan persahabatan selama 15 tahun ini, kelak jangan lupa pasang hiyosoa, dupa, dan bakar beberapa lembar kertas pelak, supaya di neraka pun tuan besarmu ini merasa tenteram dan berterima kasih akan kebaikanmu, yang bernama lohang berludah, serunya dongkol, jangan kau berolok, memangnya kau kira aku ini tidak kenal kebaikan, bila kau kejeblos ke neraka. Memangnya aku akan naik ke sorga? Biarlah kita mendaftar bersama, tiba saatnya kita sama-sama masuk dalam satu liang kubur, jadi siapapun takkan bikin susah siapa-apa untuk membakar kertas pelak segala, di tengah pembicaraan ini, para pengejari yang merubung dari berbagai arah itu pun telah mendekat. Seret, suaranya nyaring berdering, orang cacat yang bercokol di atas mendadak mencabut gelok melengkung, ia berseru, lohang, sedikitnya kita harus minta rente beberapa jiwa supaya isi peti jenazah sama padat, yang dipanggil lohang mendengus, katanya, baiklah, kerahkan segala daya. Kekuatanmu, aku sih tidak percaya pada nasib, waktu itu orang-orang berbaju merah yang mengepung itu telah berhenti kira-kira tiga tombak di depan, sekali aba-aba semuanya lantas melompat turun dari punggung kuda, seorang laki-laki bermuka merah berjamrang hitam melangkah maju, serunya, apakah di sana adalah saudara anak buah cuji tauling rombongan tiga puluhan orang baju merah yang menyanyikan, nyongsong dari arah berlawanan muncul seorang iaki kurus kecil, berusia setengah umur, dengan suara melengking dia berseru, apakah di sana hocheng, anak buah peksem tauling laki-laki bertambang tergelak-gelak, katanya, Oh, kiranya siang loko, kalian mengejar dari arah sana? Baik sekali, di sini kita sama-sama memergoki buronan ini, hayolah kita bekuk mereka hidup-hidup, laki-laki kurus itu menyeringai, serunya pongah, sudah tentu, jip tauling bilang hendak membuat sebuah sangkar raksasa untuk memelihara makhluk aneh ini, titik. Kedua rombongan orang berbaju merah bertanya jawab dari jauh, seolah-olah kedua orang pelarian yang sudah terkepung di antara mereka itu pasti akan tertawan, betapa tengik sikap mereka sungguh membuat orang mendongkol. Kedua manusia aneh tadi betul-betul terbakar amarahnya, meti mereka mendelik dan otot hijau merongkol di jidat, orang yang di atas segera mengempit kedua kakinya yang kecil serta meraung dengan murka, kawanan anjing jik santui, kalau berani hayolah terjang maju, untuk apa cuma membacot saja laki-laki muka merah itu tergelak-gelak, katanya, pelarian bus yang pei, ibarat ikan dalam jaring, masih berani kalian bermulut besar, sungguh menggelikan. Hari ini kalian akan kami bekuk hidup-hidup, setelah puas kami kerjai, kalian akan kami jadikan umpan anjing liar, keruan kedua orang aneh itu berjingkrak besar, yang di atas meraung pula, majulah, kunyuk jik san, kalian penjilat hek jiutong, sampah persilatan, hayolah maju, biar tuan besarmu kirim kalian ke akhirat, laki-laki berjambang menarik muka, hardiknya bengis, keparat bermulut kotor, kalian sudah bosan hidup yang bernama lohang meludah, makinya, memangnya kalian bersih. Orang suci? Jangan jual lagak, tidak tahu malu. Biarpun seorang kacung atau babu dalam bus yang pei kami tetap lebih hunggul daripada kalian manusia-sia sampah ini, sambil membanting kaki si muka merah mengangkat tangan, serunya, ringkus dia. Serentak dua puluhan anak buahnya mengiakan, sambil mengacungkan kampak mereka terus menyerebu maju, kampak dua muka yang kemilau menderu kencang mengerikan. Dua orang aneh itu meraung bersama, yang di sebelah bawah mendadak melejit ke atas, di tengah udara kedua kakinya terus menendang berantai, dua puluhan musuh yang menerjang maju itu berusaha bertelit atau menyingkir, tapi pada saat itu pula sinar kemilau menyambar, golok melengkung yang dipegang orang di atas pun tak membacok tiba. Krek, tiga batok kepala orang seketika mencelak dari leharnya. Darah menyemprot, terutama laki-laki muka merah yang berada di depan tersembur basah kuyuk selebar mukanya, dengan gelagapan dia menyurut mundur, sekilas dia kebingungan sambil menyeka muka, akhirnya ia berjingkrak murka pula, teriaknya, kerjang, kerjang maju untuk apa kalian berdiri nonton saja siapakah kedua manusia aneh yang selalu lengket menjadi satu ini. Pertarungan sengit apa pula yang akan terjadi dan bagaimana tindakan siang cing.